Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaitu Tahta Fikrudin Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Syariah Pada kesempatan di pagi hari ini Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Dalam memberikan paparan mengenai wawasan perbankan syariah Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya Yang akan kita urekan mengenai perbankan syariah Ada baiknya kita berkenalan dulu Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa Tidak kenal maka tidak sayang Oleh karena itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu Nama saya adalah Tahta Fikrudin Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Syariah Saya lahir di Demak tanggal 30 Mei 1983 Agama saya Islam Alamat berada di Jalan Mureh 1 nomor 7 RT 5 RW 4 Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak HP, ada M3 dan juga ada Telekomsel Silahkan apabila ada adik-adik Ataupun dari pihak guru yang ingin bertanya Mengenai masalah ekonomi syariah Ataupun yang lainnya saya persilahkan Hobi yaitu olahraga, membaca dan juga menonton film Pendidikan formal saya Saya selesaikan di Gajah SD Negeri 2 Gajah tahun 89-95 Kemudian saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Demak Tahun 95-98 SMA Negeri 1 Demak tahun 98-2001 Di Jurusan Keuangan Manajemen Keuangan UNES tahun 2001-2006 Dan yang terakhir yaitu di IAIN Kudus S2 Perbankan Syariah tahun 2013-2015 Ini adalah pendidikan informal saya Ada beberapa yang sudah saya tuliskan di sini Dan semuanya bersertifikat Yaitu yang pertama adalah Kunjungan penelitian ke Malaysia di tahun 2015 Terus sekolah pasar modal syariah di tahun 2014 Dan yang lain-lain sebagainya Ini adalah sertifikat kompetensi manajer saya Sebagai praktisi di bidang keuangan syariah Riwayat pekerjaan Yang pertama sebagai manajer sumber daya insani Di KSBPS Peringgodani Tanggu Demak Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Namun saya sudah bekerja di Peringgodani Mulai tahun 2007 Yang kedua wakil ikatan alumni IAIN Kudus Tahun 2016 sampai sekarang Terus pernah juga menjadi dosen di STIE Semarang Tahun 2017 sampai 2019 Dan sampai sekarang masih aktif Menjadi pendahara di Yayasan Al-Irsyad Al-Mubarok Kajah Demak Nah kita mulai dari yang pertama Definisi Bank Syariah ya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah Atau prinsip hukum Islam Yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Seperti prinsip keadilan Keseimbangan Kemaslahatan Dan universalisme Atau untuk semua masyarakat Nah Sekarang kita coba amati Definisi bank Atau bank konvensional ya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 Tentang Perbankan Definisi bank adalah Badan usaha Yang menghimpun dana dari masyarakat Dalam bentuk simpanan Selain itu juga Menyalurkan kepada masyarakat Dalam bentuk kredit Dan atau bentuk lainnya Dalam rangka meningkatkan perusahaan Yang bergerak dalam bidang keuangan Nah Payung hukum otoritas perbankan Amanah Undang-Undang kepada Bank Indonesia Sebagai otoritas perbankan Membolehkan bank Untuk bergerak di dalam dua sistem Yaitu Bank Bank konvensional Dan juga Bank Syariah Undang-Undang nomor 792 Yang diubah oleh Undang-Undang nomor 10 Tahun 98 Tentang Perbankan Yaitu Dual Banking System Atau selain menggunakan Bank konvensional Juga bisa menggunakan Bank Syariah Hal itu disempurnakan Dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 99 Yang diubah oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia Antara lain Cara-cara pengendalian moneter Dapat dilakukan berdasarkan Predisif Syariah Sementara itu Di dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Yaitu mengatur tentang Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Nah Selanjutnya disini Akan saya Urekan ya Perbedaan antara margin Bagi hasil Dan juga bunga Kalau margin itu Diterima Bank Syariah Sebagai hasil Jual beli barang Menggunakan Akat murobaha Baibitaman ajil Dan yang lainnya Sementara bagi hasil Diterima Bank Syariah Dari hasil perkongsian Atau kerjasama Menggunakan Natural uncertainty contract Seperti mudorobah Dan musyarokah Bagi hasil Juga digunakan Dalam skema mudorobah Untuk si rela Dan si suka Di Bank Syariah Tidak ada bunga Adanya keuntungan Dan bagi hasil Karena Bunga itu Cenderung Kompon interest Atau Bunga selalu Berbunga Selain itu Di Bank Syariah Ada yang dinamakan Dengan Akata Baru Dan Akati Jarotan Apa yang dinamakan Dengan Akata Baru Akata Baru Adalah Segala macam Perjanjian Yang menyangkut Not for profit Transaction Atau transaksi Nirlaba Transaksi ini Pada umumnya Bukan transaksi Bisnis Untuk mencari Keuntungan Komersial Sementara Yang dinamakan Dengan Akati Jarotan Adalah segala macam Perjanjian Yang menyangkut For profit Transaction Atau Untuk mencari Keuntungan Contoh dari Akati Jarotan Ini adalah Akat jual beli Akat investasi Atau Akat sewa Menyewa Selanjutnya Apa sih Yang dinamakan Riba itu Apakah Bunga itu Riba Ini akan Saya urekan Secara Lebih lanjut Pakar Keuangan Syariah Muhammad Syafi Antonio Dalam Bukunya Bank Syariah Dari Teori Kepraktek Mengatakan Bahwa Riba Secara Bahasa Adalah Tambahan Adapun Secara Teknis Riba Berarti Pengambilan Tambahan Dari Harta Pokok Atau Modal Secara Batil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat An-Nisa Ayat 29 Yang Berbunyi Yaitu Hai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesamamu Dengan Jalan Yang Batil Itu Adalah Pengertian Dari Riba Sementara Yang Bunga Secara Leksikal Adalah Interest Secara Istilah Dinyatakan Dalam Kamus Interest Is a Charge For a Financial Loan Usually A Percentage Of The Amount Of Loan Bunga Adalah Tanggungan Pada Pinjaman Uang Yang Biasanya Dinyatakan Dengan Persentase Dari Uang Yang Dipinjamkan Oleh Karena Itu Jika Kita Tarik Kesimpulan Terlihat Jelas Bahwa Interest Dan Riba Yang Kita Kenal Saat Ini Pada Hakikatnya Sama Yang Jadi Pertanyaan Apakah Setiap Tambahan Itu Adalah Riba Jawabannya Yaitu Dalam Kaitannya Dengan Pengertian Al-Batil Dalam Ayat Tersebut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki Dalam Kitabnya Ahkam Al-Quran Menjelaskan Pengertian Riba Secara Bahasa Adalah Tambahan Namun Yang Dimaksud Riba Dalam Ayat Al-Quran Adalah Setiap Penambahan Yang Diambil Tanpa Adanya Transaksi Pengganti Atau Penyeimbang Yang Dibenarkan Secara Sariah Transaksi Pengganti Atau Penyeimbang Itu Apa Transaksi Pengganti Adalah Transaksi Bisnis Komersial Yang Melegitimasi Adanya Penambahan Tersebut Secara Adil Contohnya Transaksi Jual Beli Transaksi Gadeh Sewa Menyewa Atau Bagi Hasil Dalam Transaksi Sewa Penyewa Membayar Upah Sewa Karena Mendapatkan Manfaat Ekonomis Dalam Hal Jual Beli Pembeli Membayar Harga Atas Imbalan Barang Yang Diterimanya Dalam Hal Bagih Hasil Para Peserta Perkongsian Berhak Mendapatkan Keuntungan Karena Menyertakan Modal Juga Menanggung Resiko Kerugian Nah Ini Adalah Bagian Secara Lengkap Yang Menjelaskan Transaksi Ekonomi Syariah Jadi Yang Paling Atas Itu Kita Sebut Akat Atau Waat Atau Perjanjiannya Nah Akat Ini Dibagi Menjadi Dua Akat Tabaru Dan Juga Akat Tijaroh Akat Tabaru Itu Adalah Akat Yang Digunakan Tapi Tidak Untuk Mencari Keuntungan Contohnya Adalah Kot Al-Hasan Atau Hibah Atau Wakof Ini Yang Bersifat Tidak Mencari Keuntungan Nah Terus Selanjutnya Ada Juga Yang Dinamakan Dengan Kot Ada Wadiah Ada Wakalah Ada Kafalah Dan Ada Juga Rohin Sementara Di Sisi Kanan Yaitu Tijaroh Akat Yang Digunakan Untuk Mencari Keuntungan Nah Akat Tijaroh Ini Terbagi Menjadi Dua Adik-adik Yang Pertama Itu Adalah Natural Certainty Contract Atau Yang Kita Sebut Dengan Kontrak Yang Mengandung Kepastian Sementara Yang Sebelahnya Yaitu Natural Uncertainty Contract Atau Kontrak Yang Tidak Mengandung Kepastian Nah Maksud Maksudnya Kontrak Yang Mengandung Kepastian Ini Apa Jadi Kalau Kita Melakukan Suatu Perjanjian Kita Sudah Jelas Keuntungannya Dan Sudah Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak Ini Namanya Adalah Natural Certainty Kontrak Saya Ambil Contoh Seperti Murabaha Akat Salam Akat Ijaroh Terus Selanjutnya Akat Yang Belum Tahu Kepastian Misalkan Mudorobah Jadi Kita Melakukan Suatu Kerjasama Atau Perkongsian Tetapi Dalam Melakukan Kerjasama Itu Kita Belum Tahu Apakah Kita Nanti Untung Ataukah Nanti Kita Rugi Sehingga Bisa Disebut Natural Uncertainty Contract Ini Adalah Teori Percampuran Karena Ada Percampuran Model Sementara Yang Natural Uncertainty Contra Ini Yang Namanya Adalah Teori Pertukaran Nah Selanjutnya Mengapa Kita Harus Mengikuti Sistem Syariah Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Dalam Surat Al-Jajjah Ayat 18 Yang Artinya Kemudian Kami Menjadikan Kamu Suatu Syariah Maka Ikutilah Syariah Itu Ya Jadi Disini Jelas Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghendaki Kita Untuk Menggunakan Sistem Syariah Di Dalam Muka Bumi Ini Nah Definisi Dari Syariah Itu Apa Nah Syariah Itu Dari Kata Kosit Maksud Yang Artinya Tujuan Asyariati Secara Bahasa Tempat Menuju Kesumber Air Tanpa Terputus Asyariati Secara Makna Syariah Adalah Sesuatu Yang Ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Hambanya Berupa Ajaran Agama Korelasi Makna Bahasa Dan Makna Syariah Yaitu Jalan Ke Arah Sumber Pokok Kehidupan Makos Itu Syariah Berarti Tujuan Dan Fungsi Syariah Berupa Mendatangkan Kemas Lahatan Baik Dalam Bentuk Mewujudkan Memelihara Kemaslahatan Tersebut Al-Syatibi Mendefinisikan Makos Itu Syariah Bertujuan Mewujudkan Kemaslahatan Manusia Di Dunia Dan Akhirat Nah Ini Adalah Suatu Contoh Praktis Yang Ingin Saya Berikan Yaitu Ada Akad Yang Namanya Ba'i Al-Murabaha Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Akad Murabaha Adalah Menjual Suatu Barang Dengan Menegaskan Harga Belinya Kepada Pembeli Dan Pembeli Pembayarnya Dengan Harga Yang Lebih Sebagai Labah Saya Beri Contoh Pak Toha Mau Menggarap Sawah Dia Butuh Modal Untuk Membeli Pupuk Dan Obat Obatan Setelah Dikalkulasi Harga Pupuk Dan Obat Obatan Sebesar 1 Juta Rupiah Kemudian KJKS Pringgodani Membeli Pupuk Dan Obat Obatan Senilai 1 Juta Untuk Dijual Kepada Pak Toha Secara Tangguh Secara Tangguh Itu Tidak Secara Tune Secara Kredit Istilah Dengan Kesepakatan 4 Bulan Panen Dan Pak Toha Memberi Keuntungan Senilai 120 Ribu Rupiah Jadi Waktu Pelunasan Pak Toha Membayar 1 Juta 120 Ribu Rupiah Catatannya Apabila Bank Syariah Pringgodani Tidak Bisa Menyediakan Pupuk Dan Obat Obatan Bisa Mewakilkan Kepada Pak Toha Untuk Membelikan Dengan Akat Wakala Jadi Disini Selama 4 Bulan Itu Hanya 1 Juta 120 Ribu Rupiah Sudah Disepakati Dan Tidak Boleh Berubah Tidak Boleh Bertambah Nah Selanjutnya Ada Akat Yang Namanya Bai Pitaman Ajil Atau Dalam Bahasa Indonesianya Jual Beli Dengan Harga Tangguh Pak Toha Pak Jamaludin Toha Mau Menggarap Sawah Dia Butuh Modal Untuk Membeli Pupuk Dan Obat Obatan Setelah Dikalkulasi Harga Pupuk Dan Obat Obatan Sebesar 1 Juta Rupiah Kemudian Kemudian Bank Bang Pringgodani Syariah Membeli Pupuk Dan Obat Obatan Senilai 1 Juta Untuk Dijual Kepada Pak Toha Secara Tangguh Dengan Kesepakatan 4 Bulan Secara Diangsur 4 Bulan Dan Pak Jamaludin Memberi Keuntungan Senilai 120 Jadi Total Harga Jual 1 Juta 120 Dicicil Selama 4 Kali Jadi Perangsuran Pak Jamaludin Mengangsur Sebesar 280 Rupiah Itu Terdiri Dari Pokoknya 250 Dan Bagian Hasilnya 30 Rupiah Sehingga 280 Rupiah Dibayar 4 Kali Totalnya Tetap Sama 1 Juta 120 Rupiah Nah Ini Ada Catatannya Apabila Bang Sariah Pringgodani Tidak Bisa Menyediakan Pupuk Dan Obat Obatan Bisa Mewakilkan Kepada Pak Jamaludin Untuk Membelikan Dengan Akat Wakalah Sekarang Adalah Ilustrasi Pinjaman Dengan Bunga Perhatikan Perbedaannya Pak Jamaludin Mau Menggarap Sawah Dia Butuh Modal Untuk Membeli Pupuk Dan Obat Obatan Setelah Dikalkulasi Harga Pupuk Dan Obat Obatan Sebesar 1 Juta Rupiah Meminjam Pada Bank Bunga Sejahtera Atau Bungset Bunga Perbulannya 3% Pas Udah Jatuh Tempo Pelunasan 1 1 1 1 1 120 1 1 3% Perbulan Sehingga Terjadi Bunga Berbunga Atau kompon interest Bunganya sekarang jadi tidak 30 ribu lagi Tapi 33.600 rupiah per bulan Karena Pak Toha gagal panen tidak bisa membayar Akhirnya pokoknya ditambah bunganya jadi berbunga-berbunga lagi Itu yang namanya bunga-berbunga atau kompon interest Nah selanjutnya Ini adalah ilustrasi akad musyarokah yang kami lakukan di Pringgo Danimat Akad musyarokah itu adalah masuk di dalam akad percampuran ya Teori percampuran Di situ masuk di dalam natural uncertainty contract Atau contract yang tidak mengandung kepastian, keuntungannya Nah saya ambil contoh yang pertama investasi awal Pertama kita membuat gedung habis 150 juta rupiah Terus untuk membeli rak-rak itu namanya gondola 50 juta rupiah Terus mengisi barang persediaan, barang dagangan 150 juta rupiah Untuk masang softwarenya 10 juta rupiah Instalasi listriknya 10 juta rupiah Perizinannya 5 juta rupiah Untuk pendirian pump, inventaris kantor dan telpon 25 juta rupiah Total modal yang kita perlukan adalah sebesar 400 juta rupiah Nah dengar kesepakatan 50-50 50 disediakan oleh KUD Pringgo Dani Dan 50 disediakan oleh KSPPS Pringgo Dani Tangguh Demar Nah kita perkirakan di dalam satu bulan Biaya bulanan untuk bayar listrik, karyawan, pump, telepon, bagi hasil bank dan yang lain-lain Itu adalah sebesar 2.900.000 rupiah Nah kemudian kita hitung omset per bulannya Nah penjualan rata-rata perharinya misalkan 8 juta rupiah Omset per bulan berarti 8 juta rupiah kali 30 Sehingga laba kotor dalam satu bulan itu adalah 240 juta rupiah Nah kita ambil keuntungan rata-rata dari setiap barang itu adalah 10% Sehingga dari profit atau laba kotor itu kita kalikan 10% Sehingga kelihatan labanya yaitu 24 juta rupiah Nah ini tapi belum semuanya Karena ada biaya per bulan yang harus kita bayar 2.900.000 rupiah Sehingga laba bersih per bulan adalah Dari laba 24 juta dikurangi 2.900.000 rupiah Sehingga ketemu angka 21.100.000 rupiah Nah kemudian kita hitung dulu Payback period atau periode pengembalian modal Yaitu dari investasi awal sebesar 400 juta tadi Dibagi 21.100.000 rupiah Yaitu kurang lebih 19 bulan atau 1,5 tahun Nah setelah 1,5 tahun itu Kita baru mulai bagi keuntungan 50-50 ya Jadi sebelum 19 bulan itu tidak boleh Karena itu baru mengembalikan modal dulu Baru setelah ada keuntungan di bulan ke-20 Baru kita bagi 21.100.000 rupiah Maka 50 persennya untuk KUD Pringgo Dhani Yaitu sebesar 10.550.000 rupiah Dan 50 persennya untuk KJKS Pringgo Dhani Tangguh Demak 10.550.000 rupiah Ini kalau konstan misalkan 21.100.000 rupiah Kalau misalkan kok untungnya ternyata kok 10 juta Ya berarti KUD berhak 5 juta KJKS Pringgo Dhani juga 5 juta Nah terus selanjutnya Ini juga saya kasih contoh ya Untuk perhitungan bagi hasil simpanan berjangka mundurubah Simpanan berjangka itu Kalau di bank syariah namanya deposito Kalau di tempat kami di kooperasi Kami menamakannya simpanan berjangka Ini saya ambil contoh Bapak Umar seorang wiras wastawan Menempatkan dananya dalam simpanan berjangka mundurubah Dengan jangka waktu 1 bulan di KJKS Pringgo Dhani Pada tanggal 1 September 2006 Sebesar 10 juta rupiah Nah kemudian setelah dihitung Saldo rata-rata harian Bapak Umar Pada bulan September adalah 10 juta rupiah Total saldo rata-rata simpanan berjangka mundurubah Perakhir September 2006 Yang tercatat pada KJKS Pringgo Dhani adalah Sebesar 250 juta rupiah Total dana pihak ketiga Perakhir September 2006 Yang tercatat pada KJKS Pringgo Dhani adalah Sebesar 500 juta rupiah Sedangkan total pendapatan KJKS Pringgo Dhani Pada bulan September 2006 Tercatat sebesar 9 juta rupiah Nah Kita hitung dulu yaitu Porsi pendapatan untuk simpanan berjangka mundurubah Rumusnya adalah total saldo rata-rata simpanan berjangka mundurubah Dibagi total dana pihak ketiga Dikalikan total pendapatan Nah dari angka di atas Dari data-data di atas Dapat kita ketahui Bahwa total saldo rata-rata simpanan berjangka mundurubah Adalah sebesar 250 juta rupiah Kita bagi total dana pihak ketiga 500 juta rupiah Dan kita kalikan total pendapatan Pringgo Dhani September 2006 adalah Sebesar 9 juta rupiah Sehingga ketemu angka 4.500.000 rupiah Nah Setelah itu Nisbah yang ditetapkan oleh KJKS adalah Sebesar 60 banding 40 Yaitu mitra sebesar 60% Dan KJKS Pringgo Dhani 40% Nah Perolehan bagi hasil simpanan berjangka mundurubah Untuk Bapak Umar adalah sebesar Yaitu saldo rata-rata harian mitra usaha Dibagi total saldo rata-rata harian Kali porsi pendapatan simpanan berjangka mundurubah Kali 60% Kenapa 60%? Karena Pak Umar sebagai mitra Dia pernah mendapatkan 60% KJKS sebagai pengelolanya mendapatkan 40% Nah Kita ketahui bahwa Saldo rata-rata harian mitra usaha adalah 10 juta Terus dibagi total saldo rata-rata harian 250 juta Dikalikan porsi pendapatan Tadi 4,5 juta Kalikan 60% Sehingga ketemu angka 108 ribu rupiah Jadi bagi hasil yang didapatkan oleh Bapak Umar Pada bulan itu adalah 108 ribu rupiah Nah Ini juga bisa kita hitung berdasarkan presentase ya Namanya equivalent rate ya Yaitu rumusnya adalah Perolehan bagi hasil simpanan dari Pak Umar tadi Sudah didapatkan yaitu 108 ribu rupiah Dibagi saldo rata-rata harian mitra usaha 10 juta Dikalikan 100% Sehingga ketemu angka 1,08 persen per bulan Ya Jadi kalau misalkan Ditanyakan presentasenya Berapa Pak Umar Nabung 10 juta Di bulan September 2006 Mendapatkannya Yaitu mendapatkannya 108 ribu Kalau ditanya presentasenya Yaitu 1,08 persen per bulan Ini adalah angka yang cukup tinggi Kalau dibandingkan dengan bank-bank konvensional Kenapa? Karena bank-bank konvensional itu Biasanya 1 persen itu hanya dalam 1 tahun ya Tidak dalam 1 bulan Sehingga dalam 1 tahun 1 persen 1 bulannya itu hanya 0,1 atau 0,2 Dan itu pun masih dipotong banyak biaya Ada biaya administrasi Ada biaya ATM Terus ada biaya pajak Dan yang lain-lain sebagainya Nah ini adalah salah satu keuntungan kita Menabung di bank syariah Yang pertama Dihitung berdasarkan porsi pendapatannya Kalau bank syariah untungnya besar Nasabah mendapatkan keuntungan yang besar pula Terus yang kedua Tidak ada potongan-potongan yang lainnya Bersih saudara-saudara Dan juga bisa diketahui secara persentase Kalau mau ditanya berapa persen? Bisa Kalau dihitung Selanjutnya Yaitu tabungan atau deposito Menggunakan skema bunga Nah saya ambil contoh Jika tabungan Pak Umar tadi ya Menggunakan bunga Investasinya 10 juta Tenor satu bulan Dengan bunga 0,5% Maka nasabah dalam bulan itu Hanya mendapatkan 50 ribu rupiah Tidak ada porsi pendapatan Tidak ada saldo rata-rata Bank konvensional Misalkan labanya 1 miliar Itu nasabah hanya dapat 50 ribu saja Labanya 100 juta Hanya dapat 50 ribu saja Jadi disini tidak ada keadilan Banknya mendapatkan besar Tapi nasabahnya mendapatkan yang kecil Sementara di bank syariah Misalkan labanya besar Nasabah bisa mendapatkan Keuntungan yang lebih besar Nah Dari situ bisa kita simpulkan ya Bahwa Perbedaan bank syariah Dan bank konvensional adalah sebagai berikutnya Jadi dari prinsip dan perangkat yang digunakan Kalau bank konvensional lebih menekankan Pada prinsip bunga bank Maka bank syariah menganggap bunga bank Sebagai sesuatu yang haram Untuk dilakukan karena dianggap riba Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan ya Bahwa sebenarnya sistem syariah itu Lebih unggul daripada sistem konvensional Kenapa? Yang pertama Halal Landasan hukumnya jelas Yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma'ulama Yang kedua Berorientasi pada falah Yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirat Berorientasi menghindari maghrib Maghrib itu adalah singkatan dari Maisyir, Ngoror, dan Riba Maisyir itu spekulasi Ngoror itu tidak jelas Dan riba Yaitu tambahan tanpa transaksi pengganti Selanjutnya Variasi produk yang beragam Ada akad jual beli Ada akad kerjasama Ada akad sewa menyewa Dan yang lainnya Mekanisme bagi hasil sewa dan perdagangan Tanpa bunga Terus selanjutnya Di syariah ada yang namanya Akad tabaru atau akad kebaikan Ada kot Yaitu pinjaman Kordul Hasan Yaitu pinjaman kebaikan Terus ada Baitulmal Atau Untuk mengurusi Ruk apa Bantuan-bantuan Seperti Hibah, Wakaf, dan yang lain sebagainya Nah Terus transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah itu yang bagaimana Yaitu transaksi tidak mengandung unsur kezaliman Terus tidak riba Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain Tidak ada penipuan Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan Dan juga tidak mengandung unsur judi Nah Selanjutnya Bagaimana tantangan dan prospek dalam pengembangan perbankan syariah nasional Yang pertama Jaringan kantor pelayanan perbankan dan keuangan syariah Masih relatif terbatas Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih belum optimal Nah Ini menjadi peluang bagi kita Karena sumber daya manusianya masih terbatas Oleh karena itu menjadi peluang emas bagi kita Yang sekarang sekolah di jurusan perbankan syariah Selanjutnya Yaitu pemahaman masyarakat yang kurang tentang perbankan atau keuangan syariah Nah ini tugas kita Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat luas Sehingga mereka lebih menggunakan ekonomi syariah Daripada ekonomi konvensional Kenapa sebagian besar masyarakat Indonesia ini adalah orang Islam Seharusnya Yang digunakan adalah bank syariah Bukan bank konvensional Nah Terus selanjutnya Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya Berkaitan dengan transaksi keuangan Seperti pajak dan aspek legal Nah Tadi dari sisi tantangan Dan ini adalah dari sisi peluangnya Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi Menggunakan prinsip-prinsip syariah Nah sebenarnya masyarakat kita ini Sebenarnya tertarik dengan prinsip ekonomi syariah Tapi mereka Belum paham dengan prinsip syariah Dan mereka sudah terbiasa menggunakan bank konvensional Sejak zamannya Belanda dulu Nah ini menjadi tugas kita bersama Selanjutnya Kecenderungan yang positif di sektor non-keuangan Seperti Sistem pendidikan Ya seperti ini Yaitu Ada jurusan perbankan syariah Baik di SMK Di Perguruan tinggi Baik di jenjang S1, S2 Maupun S3 nya Terus Selanjutnya Yaitu Potensi investasi dari negara-negara timur tengah Dalam industri perbankan syariah nasional Jadi sebagaimana yang kita ketahui Bahwa negara timur tengah Itu adalah negara yang kaya-kaya ya Karena ditopang oleh Minyak dan gas bumi ya Mereka Rata-rata mau berinvestasi Di dalam suatu negara Yang sudah ada instrumen syariahnya Seperti sukuk Seperti bank syariah Ataupun yang lain-lainnya Mereka tidak mau berinvestasi Kedalam sektor-sektor yang belum ada syariahnya Terus Pengembangan Instrumen keuangan syariah Diharapkan Semakin menarik investor Masuk dan membesarkan Industri perbankan syariah nasional Terus Selanjutnya yang terakhir Yaitu Merjernya Bank Syariah Mandiri Bank BNI Syariah Bank BRI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia Nah Setelah merjernya Ketiga bank syariah milik BUMN ini Menjadikan Bank Syariah Indonesia Masuk 10 besar Kedalam Bank terbesar di Indonesia Bukan hanya dari sisi Bank Syariah Kalau Bank Syariah jelas nomor satu Mengalahkan Bank Mu'amalat Ataupun Bank Syariah yang lainnya Tapi dari sisi Aset ini sudah Menjadi 10 besar Bank nasional Ini menjadi suatu kebanggaan Kebagi-bagi kita Sehingga nanti diharapkan Pasti membuka cabang Yang lebih banyak lagi Dan Membutuhkan tenaga kerja Yang siap pakai Nah Ada ungkapan yang mengatakan Bahwa Keberuntungan itu Jatuh kepada orang yang siap Oleh karena itu Bagaimana kita bisa Mempersiapkan diri Terlebih dahulu Supaya nanti pada waktu Kerannya nanti sudah dibuka Setelah pandemi Corona ini selesai Setelah Lapangan Apa Pekerjaan terbuka dengan ruas Kita sudah bisa Siap dalam masuk Di dalam industri itu Nah Yang terakhir ya Ini adalah Mekanisme operasional Di perbankan syariah Nah Di dalam bagian ini Kita bisa melihat Kalau Bank syariah Dari sisi kiri Itu adalah Waktu penghimpunan dana ya Atau menabung Di sisi kanan Itu adalah Di dalam penyaluran dana Nah Bank syariah ini Dalam Menghimpun dananya Nanti Memberikan bagi hasilnya Tergantung Pendapatan Atau hasil yang diterima Di dalam memberikan Pendapatan Kepada mundurib Atau nasabah pembiayaan Juga sama Yaitu Berdasarkan Bagi hasil Atau margin Nah Kalau misalkan Kita lihat Yang di bawah ini Bagian bawah Yaitu bank konvensional Dia dalam menghimpun dana Kepada nasabah Membayar bunganya Secara tetap Tidak tergantung Besarnya pendapatan Yang diterima Nah Selain itu Dia juga dalam Memberikan Pendapatan Atau bunga Kepada Nasabah pembiayaannya Itu menggunakan Bunga tetap Tidak bergantung Besarnya pendapatan Yang telah Diterima Oleh bank tersebut Seperti yang Saya contohkan Tadi Yaitu Apabila Pendapatannya Besar Dia memberikannya Tetap segitu Pendapatannya Kecil tetap segitu Berbeda dengan Bank syariah Yang bergantung Berdasarkan pendapatannya Mungkin sekian Yang bisa saya Sampaikan Semoga Paparan yang telah Saya sampaikan Mengenai Wawasan Bank syariah Berguna Dan Bermanfaat Kalau ada Benarnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Ada salahnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Adik-adik semua Yang ada Di sini Di dalam jurusan Perbankan syariah Selalu bersemangat Dan saya yakin Adik-adik semua Yang ada di sini Nanti menjadi Orang-orang Yang sukses Di masa depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh